Apa yang dilakukan gereja saat itu Sudah tepat Bapak Ibu Karena apa? Menghindari penafsiran yang seenak udelnya Menghindari penafsiran yang semau gue Tapi tetap berada pada koridor Bagaimana para rasul menafsirkan Karena sesungguhnya mereka lah saksi-saksi itu Dan dari mereka lah Diturunkan tafsiran-tafsiran yang kita anut saat ini Di dalam gereja yang apostolik, katolik dan apostolik Itu yang kita anut sampai saat ini Kenapa harus kita anut itu? Karena mereka sesungguh-sungguhnya yang paling tahu Nah sementara yang muncul kemudian seperti ini hasilnya Belum ketemu dengan pemahaman yang lain lagi Bapak Ibu Ini kan menyamakan semua atau kata lainnya wanes Tapi dia berikan istilah ala esa Belum Anda temukan yang pemahaman lainnya lagi Yang mengatakan roh kudus itu perempuan Yang mengatakan bahwa Hanya percaya saja pada Yesus Tidak usah kepada Bapak Bapak itu kejam Karena dianggap sebagai Tuhan perjanjian lama Ini kan karena hasil kebebasan dari menafsir tanpa kontrol Apa kontrol dalam gereja katolik untuk penafsiran kitab suci Bapak Ibu? Yaitu magisterium Itu kontrol kita Batas-batas kita Sehingga apa? Kesatuan Kebenaran yang diwariskan para rasul itu tetap terjaga Tidak melenceng Tidak kemudian DGS Official punya channel ini Langsung DGS Official membuat gereja Saya yakin kalau saya bukan katolik Saya sudah punya gereja Bapak Ibu Karena pengikut channel ini ada 10 ribu Berarti saya punya 10 ribu umat Kemudian saya dirikan gereja baru Dan pemahaman baru Kalau saya bukan katolik Tapi karena saya katolik Saya mengajarkan sesuai magisterium gereja Saya berbicara pun harus hati-hati Kalau saya salah Dalam berucap Kalau saya disuruh hapus videonya Saya berani hapus Itu Itu taruhannya Karena apa? Saya tidak mau umat Nanti malah mengikuti cara berfikir saya Sebaiknya mengikuti apa yang diajarkan magisterium gereja Yang merupakan warisan para rasul Para muridnya dan para bapak gereja Itu yang harus kita sadari Dan saya bersyukur menjadi seorang katolik Sehingga saya tidak bebas menafsirkan kitab suci Seenak saya sendiri Dan saya disuruh membaca secara utuh Itu yang diajarkan kepada orang yang belajar Tentang kekatolikan Baca utuh Jangan potong-potong Ambil konteks yang berbeda Untuk menutupi argumentasi kita Ambil konteks lain yang berbeda Lalu sambung-sambung Sambung-sambung Lalu jadi Satu teori Ini keliru sekali Konteks-konteks tadi itu berbeda-beda itu Maka Kalau membahas satu perikob Satu perikob Bahas Seluruhnya Seluruhnya bahas Jangan hanya ngambil sepotong Sepotong lalu menafsirkan Seolah-olah di seluruh Di seluruh alkitab itu ya Pokoknya harus menafsirkan begini gitu Enggak, enggak begitu Harus kembali kepada Apa yang diajarkan para rasul Apa yang mereka wariskan Ya Dan kemudian Pada saat itu Gereja bukan melarang umat membaca Kita suci Kita tahu tinta itu baru ada belakangan Bapak Ibu Kita tahu bahwa media menulis itu baru ada belakangan Bapak Ibu Waktu itu semuanya mahal Bukan melarang umat Untuk dibeli oleh umat itu mahal Maka yang memiliki adalah para rohaniwan Selain melindungi ajaran dari penafsiran bebas Juga melindungi umat Dari keterpaksaan untuk membeli sesuatu dengan harga yang luar biasa Sementara mereka dalam keadaan sulit Maka tidak diwajibkan saat itu Ya masa orang yang susah hidupnya Dipaksa pokoknya kamu harus membeli kitab ini Contoh dari kuli binatang atau apa Yang harganya waktu itu mahal banget Ya enggak bisa dong Enggak bisa seperti itu konsepnya Jadi orang yang menuduh-nuduh sekarang ini Itu keliru dalam menuduh gereja katolik Anda tidak lihat konteksnya Dan yang Anda lihat saat ini adalah Buah dari kebebasan yang bablas Tidak ada kontrol Tidak ada batas-batas Semua pokoknya siapapun Ada seribu kepala disitu Ya seribu Seribu aliran baru Ada seratus kepala disitu Seratus ajaran baru Lalu dirikan gereja masing-masing Itu closing statement dari saya Silahkan Pak Mandwi Untuk closing statement Ya closing statement dari saya Adalah Sekali lagi saya kutip dari Paman Julis Tersimbolon Yesus tidak mengutus Alkitab Tidak mengutus ketas Ini sinkron Dengan yang disampaikan oleh Paman Julis Tersimbolon Dengan ayat yang ada Iman itu timbul dari pendengaran Ini sinkron Ini loh tafsir Sederhana melihatnya Sederhana memahaminya Ketika kita Mendengarkan Tentang Sabda Allah Yang melalui Bapak-bapak gereja Yang mempunyai otoritas Magisterium Atau kuasa Mengajar dari Kristus Pas kan Otomatis kita tidak akan Berani menafsir sembarangan Tidak akan berani menafsir Brutal itu ayat-ayat suci Hingga hilang kesucian Ayat-ayat tersebut Nah Ini kecerdasan Anda-anda semua dituntut Dari Pembuatan-membuatan yang ada ini Sinkronisnya Penggenapannya Itu seperti apa Bagaimana Mendapatkannya Dari mana Itu semua Ada Dan bisa Dipelajari Asalkan mau Beda kalau sudah tendensinya Cuan ya Tidak mau Karena cuan Nah itu sudah beda ya Tendensinya sudah beda Kalau tujuan hidup Hanya untuk cuan Untuk kepentingan pribadi Mamun Kita gak bisa bicara apapun Dan itu pun Sebuah Pengenapan dari Membuatan-membuatan Yang sudah ada Jadi Ya Saya rasa ATD Harus berpikir Yang sangat sederhana Untuk memahami Alkitab Yesus tidak mengutus Kertas Alkitab Atau Alkitab Yesus mengutus Para Rasul Dalam hal ini Ya Puasa mengajar Diberikan kepada Petrus Eskatedra Ya Dimana Sebagai domba Di dunia Ya Yang notabene Sorry Sebagai gembala Di dunia Ya Dimana Kristus Menyelma Dalam diri Para Rasul Jadi Tidak akan pernah salah Bapak-bapak gereja Menafsir Karena itu akan Selalu sinkron Itulah Kanonisasi Nah Kalau Anda Membaca kitab Tanpa Mengenal Tanpa mengenal Kanonisasi Dan lain sebagainya Sehingga begitu Sempurnanya Itu kitab suci Sehingga Sangat suci Ayat-ayat yang ada Yang terkandung Dan itu tidak bisa Sembarangan Menafsir Ya Sendaknya Kembali lagi Berpikir yang Sederhana Membuka diri Dengan rendah hati Mau belajar Belajarlah Dari sumber primer Di dunia ini Dalam peradaban manusia Dari awal sampai sekarang Ya Sumber primer Hanya ada pada katolik Apa yang Anda cari Di dunia ini Ya Semua dinyatakan Semua akan terjawab Jadi Nosing statement saya HPD Langun Anda Dari mimpi Anda Ya Untuk segera belajar Dan berani bersikap Ya Dengan rendah hati Berani bersikap Untuk iman Anda Tujuan hidup Anda Kembali kepada Ajaran Kebenaran yang sejati Itu saja Terima kasih Salam damai Buat semua penonton Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bapak Ibu Dan kesempatan Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari Yang sudah Hadir Mendukung Live pada Kesempatan ini Mari kita Istirahat sebentar Kalau nanti Masih ada Kemungkinan Untuk saya live Maka saya akan live Kalau tidak Berarti Artinya Besok Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Itulah tadi Tanggapan kita Terhadap Pernyataan HTD Bahwa Pernyataan Yang dia Sampaikan Itu Jelas-jelas Keliru Dan Tidak logis Salam sejahtera Untuk kita Dan Selamat malam Salam Damai Selamat malam 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 Selamat malam